Pemerintah Kota Tangrang melalui Dinas Pendidikan menggelar pekan olahraga dan seni jenjang sekolah menengah pertama di Gedung Olahraga di Miati Tangrang. Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Arisu Biono, turut mengapresiasi kegiatan tersebut karena komitmen dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga secara berjenjang. Kami dari Pemerintah Kota Tangrang melalui Dinas Pendidikan mengapresiasi kegiatan olahraga sendiri karena ini adalah upaya kita untuk mengajak anak-anak kita namanya yang masih biasa tinggi dan tadi kesamanya di kelompok umur 10-15 tahun ini ada kebukarannya yang sama-sama pernah di laporan Indonesia masih 9,78. Dan kita pikir perlu upaya-upaya semestinya dilakukan tanggungan. Inovasi dan kreatifitasnya melalui olahraga dan seni. Kita berharap para pelajar kita semakin mengunakan waktunya secara teknik, kondisi dengan kegiatan sehingga dengan bermanfaat. Laga pembuka ajang pekan olahraga dan seni ini dimulai dengan pertandingan cabang olahraga bola basket yang berkoordinasi dengan pengurus persatuan bola basket seluruh Indonesia Kota Tangrang. Dengan jumlah peserta tim putra sebanyak 46 sekolah dan tim putri diikuti 42 sekolah. Herman Arief, Kota Tangrang, Banten melaporkan untuk CTV Network.